Intro Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Kita bertemu lagi dalam pelajaran sekolah sabat 10 menit Pelajaran ke 6 dengan judul Nyanyian Kasih yang Indah Sebagai ayat tafalan tertulis di dalam Kidung Agung fasal 8 ayat yang ke 6 Firman Tuhan berbunyi demikian Tarulah aku seperti meterai pada hatimu Seperti meterai pada lenganmu Karena cinta kuat seperti maut Kegairan gigi seperti dunia orang mati Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan Saudara pemirsa dimanapun anda berada Di antara musim kehidupan Salah satu yang terbesar adalah pernikahan Sekali lagi Tidak semua orang akan menikah Tetapi bagi mereka yang melakukannya Pernikahan membawa perubahan yang spesial Dan berkat yang spesial juga Di antara berkat itu adalah karunia seksualitas Dan ini merupakan Sesuatu yang didapatkan Bagi mereka yang sudah menikah Bertentangan dengan pendapat populer Alkitab tidak menentang seks Sekali lagi Alkitab tidak menentang seks Yang ditentang Alkitab adalah Penyalahgunaan karunia yang luar biasa ini Jika dilakukan di luar dari setelah seseorang itu menikah Beberapa agama percaya pada dualisme Sebuah filosofi yang memandang tubuh manusia sebagai salah satu masalah bagi kehidupan Roh Artinya tubuh dianggap buruk sementara roh dianggap baik Namun dalam Alkitab dikatakan Tubuh manusia termasuk karakteristik seksualnya Merupakan bagian integral dari keseluruhan keberadaan hidup adalah tubuh dan roh Jadi tubuh dan roh itu ada kaitannya Yang disebut dengan nantinya sebagai makhluk hidup Pemasmur memberi seluruh dirinya dalam penyembahan kepada Tuhan Manusia sepertinya harus dikuduskan Ditetapkan tujuan suci yang Allah maksudkan Itu sebabnya seorang yang sudah menikah Dia berhak mendapatkan hubungan seks yang direstui oleh Allah Daya seksual yang tabu biasa ada di banyak budaya Pasangan yang sudah menikah dengan demikian sering merasa sulit berkomunikasi Kalau di satu daerah memang hubungan itu agak tabu Sehingga komunikasi antara suami dengan istri ada persoalan Dikatakan demikian pula anak-anak sering kehilangan kesempatan Untuk belajar tentang seksualitas dalam rumah tangga Kristen Di mana nilai-nilai ilahi dapat diintegrasikan dengan informasi yang akurat Ada juga satu daerah untuk membicarakan tentang seks ini sangat tabu Sehingga anak-anak juga tidak memahami Bagaimana sebenarnya yang dimasuk seks yang direstui Yang dikendaki oleh Allah Karena rasa tabu yang ada di satu wilayah ataupun budaya Kidung Agung menunjukkan bagaimana teman-teman melewatkan waktu bersama-sama Sebagai satu keluarga adat berkomunikasi secara terbuka Dan saling memperhatikan Dan di dalam kitab Kidung Agung Dua sahabat baik menjadi pasangan menikah Itu sebabnya ketika kita sedang berteman atau memiliki sahabat Maka sahabat itulah yang akan kita usahakan menjadi seorang pendamping dalam hidup Sahabat yang baik menjadi pasangan menikah Sang istri menyatakan demikianlah kekasihku Demikianlah temanku Kidung Agung 5 ayat 16 Kata teman perlu kita ketahui disini adalah Memperlihatkan kedekatan kita Bagaimana persahabatan tanpa tambahan sebagai pasangan seksual Dan berbahagialah suami atau istri Yang pasangannya adalah sahabatnya Kenapa sahabatnya? Karena disana ada kedekatan setelah mereka berteman sebelum menikah Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita Ikatan seperti itulah yang mengikat suami dan istri dalam persatuan yang kekal Kasih yang berkomitmen sangat dibutuhkan dalam hubungan orang tua dengan anak Untuk membangun rasa percaya diri Saudara pemirsa Sebagaimana hubungan antara Allah dengan manusia Dia begitu mengasihi kita Dia menganggap kita sahabatnya Sehingga melalui kasih karuni Allah yang dicurahkan Melalui kuasa roh kudus Itulah yang harus kita alirkan kepada pasangan hidup kita Dan kepada orang lain Alkitab menggunakan mengetahui Untuk persatuan intim suami dan istri Dalam pengetahuan yang penuh kasih ini dikatakan Kedalaman batin yang paling tersembunyi Dari kemanusiaan mereka ditawarkan kepada yang lain Tidak hanya dua tubuh tetapi juga dua hati bergabung dalam satu daging Ini tidak mudah Tetapi Tuhan bisa menyatukan ketika rohnya berada dalam kehidupan manusia itu Mengetahui juga menggambarkan hubungan antara seorang dengan Allah Bagi orang Kristen yang cerdas Pengetahuan tentang perkawinan yang unik dan lembut Dengan persahabatan, komitmen, dan kesenangan yang tak terbatas Memberikan wawasan dalam tentang misteri yang paling lur dan kudus Hubungan antara manusia dengan Tuhan Disebutkan sebagai sesuatu di dalam hal kita mengetahui Bagaimana sebenarnya yang dimaksud satu daging Yang telah diberikan pernyataan kepada manusia Untuk manusia bisa nikmati ketika mereka sudah menikah Di dalam kidung agung kita menemukan beberapa bukti paling meyakinkan dari kitab suci Tentang rencana Allah bahwa orang-orang tetap suci secara seksual Sampai pernikahan Jadi Allah melarang seseorang itu Sebelum menikah melakukan hubungan suami istri Jadi pernikahan itu harus kudus Tidak boleh pernikahan itu dilakukan ketika seseorang itu sudah tidak kudus Itu perintah Tuhan Salah satu yang paling kuat adalah referensi di masa kecil perempuan sulam Ketika saudara-saudara bertanya-tanya apakah dia akan menjadi tembok atau pintu Tembok atau pintu itu gambaran Dikatakan dengan kata lain apakah dia akan tetap suci sampai menikah Yaitu tembok itu tadi Lalu bersetubu dengan siapa saja atau pintu Sebagai seorang wanita dewasa Ia menegaskan bahwa ia telah mempertahankan kesuciannya Seorang wanita sulam Dia menyatakan dia telah mempertahankan kesuciannya Dengan kata lain kita bisa melihat disini Wanita sulam ini menikah dengan Salomo Ketika wanita itu masih apa? Masih menjaga kesuciannya dan perawat Melalui pengalaman pribadinya Dia bisa menasihati teman-temannya untuk mengambil langkah Dalam cinta dan pernikahan yang sangat hati-hati Jadi disini diberikan gambaran kepada orang-orang muda Menjaga kesuciannya Sampai pernikahan itu dilaksanakan Sebagaimana wanita sulam tadi Dalam persatuannya dengan wanita yang sempurna ini Dia menemukan dirinya mencapai tanah yang dijanjikan Di dalam Kidung Agung 4 S11 Bibirmu meneteskan madu murni Madu dan susu ada di bawah lidahmu Satu sukacita bagi seorang Salomo Saudara pemirsa Allah memiliki tujuan yang khusus Dalam menciptakan umat manusia laki-laki dan perempuan Sementara masing-masing mengemban citranya Bersatunya lawan jenis dalam satu daging Pernikahan mencerminkan kesatuan dalam ketuhanan Dengan cara yang khusus Dan dikatakan penyatuan antara laki-laki dan perempuan Juga ditetapkan untuk menurunkan kehidupan baru Kehasilan ekspresi manusia dari citra ilahi Oleh sebab itu kepada kita seluruh pemirsa dimanapun anda berada Berbahagialah dengan pasanganmu Sekali lagi saya katakan berbahagialah dengan pasangan hidupmu Alkitab tidak menyetujui semua yang mengubah atau menghancurkan citra ala dalam manusia Dengan menempatkan praktek-praktek sesual tertentu di luar batas Oleh sebab itu hargai pasanganmu Lakukan hubungan istri yang sesuai dengan keendak Tuhan Sebelum engkau menikah Jangan melakukan hubungan yang dilarang oleh Tuhan Pernikahan telah menerima berkat Kristus Dan itu harus dianggap sebagai satu lembaga yang suci Ingat bahwa pernikahan itu adalah lembaga yang suci Agama yang sejati bukan untuk menandingi rencana Tuhan Yang menetapkan bahwa pria dan wanita harus bersatu dalam pernikahan yang suci Untuk membangun keluarga yang dimakotai dengan kehormatan Dan menjadi simbol keluarga di sorga Semoga kita memiliki keluarga yang bahagia Semoga kita mendoakan anak-anak kita Yang sudah waktunya untuk menikah Menjaga kesucian mereka Sampai mereka dinikahkan Kiranya Tuhan yang memberkati kita Kiranya Tuhan yang menyatukan kita Kiranya damai sejahtera sorga menjadi milik kita Kita berdoa Bapak kami di sorga terima kasih oleh karena engkau sungguh baik Kesempatan ini kami gunakan Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Biarlah kiranya apa yang sudah kami bacakan dan dengarkan Seluruh pemirsa dimanapun mereka berada Tuhan berkati dengan kuasa roh kudus Sehingga apa yang sudah kami pelajari Bisa kami hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari Biarlah kiranya Tuhan menjaga kesucian anak-anak kami Melalui itu maka mereka akan bersuka cita Untuk menyongsong ketika mereka menikah Mereka tetap menjaga kesucian hidup mereka Terima kasih Tuhan Biarlah kiranya kau memberkati seluruh pemirsa Dimanapun mereka berada Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!